Peserta Arisan Mewah para sosialita setiap bulan membayar hingga 100 juta rupiah. Kewajiban pajak dari setiap peserta Arisan Mewah mulai ditelusuri. Tergiur untung hingga miliaran rupiah, kasus kriminal aborsi ilegal makin menjamur. Salah seorang pelaku bahkan pernah dua kali keluar penjara atas kasus yang sama. Peserta Arisan Mewah Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dugaan tindakan bullying yang didapat dari teman-temannya diketahui saat keluarga memeriksa keluhan korban. Korban mengaku sesak dan sakit pada bagian punggung. Awalnya korban tidak mengakui mendapat kekerasan dari teman-temannya. Korban akhirnya mengaku setelah dokter terus menanyakannya. Kalau kata dokter ada orang pukulan gitu. Di bagian apa aja? Di bagian dada sama punggung kepala gitu. Sama ini, hang dan neher gitu. Berarti sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit ya? Sempat perawatan di rumah sakit 4 hari, eh 3 hari, hari Rabu, hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Minta dituntaskan tuh pelakunya siapa yang sebenarnya, gitu kan ya. Dan minta pertanggung jawaban dari keluarganya, minta pertanggung jawaban dari sekolah. Ya, sekolah. 15 saksi telah diperiksa polisi. Mulai dari keluarga, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan juga teman-teman korban. Korban ada berapa orang? Dari lokan korban ini ada 6. Ada 6. Kemudian dari pihak keluarganya parah, dari pihak keluarga 3, pihak dokter ada 2. Satu dari rumah sakit primaya, kemudian satu dari rumah sakit yang ini. Kasus bullying di Sukabumi merupakan kasus ke-64 di sepanjang tahun 2023 ini. Bagaimana menelan pil pahit, bentuk kekerasan pada fisik, bullying, seksual, hingga tak memperhatikan hak anak, justru terjadi pada satuan pendidikan. Yang lebih memprihatinkan, Indonesia pernah menduduki peringkat kelima kasus bullying dari 78 negara. 35 bulan, 1 bulan 100 juta. Bismillah! Salawat, siapa yang akan mendapatkan 2,5 M? Kami sudah punya tim yang mengawasi WP-WP. Wah, sayang ini separuhnya. Bismillah! Kita mau, kita mau! Kita mau! Acara Arisan Mewah di Makassar, Sulawesi Selatan ini menghebohkan jagad maya. Uang pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah dengan nilai total 2,5 miliar rupiah dipamerkan. Bismillah! Salawat, siapa yang akan mendapatkan 2,5 M? Diduga, para peserta Arisan ini adalah kumpulan sosialita yang merupakan pengusaha asal kota Makassar. Video ini akhirnya terendus kantor Direktorat Jenderal Pajak. Petugas pun mulai menyusuri pemenuhan kewajiban pajak dari setiap peserta Arisan Mewah. Ada di Makassar, bukan cuma di Makassar. Kanwil DJP Sulsel Bartra ini meliputi tiga provinsi, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan di ketiga provinsi itu selalu ada kegiatan serupa. Dan kami punya tim yang sudah memantau dan melakukan kegiatan pengawasan. Untuk memastikan bahwa mereka-mereka itu telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Mengingat, uang Arisan bukanlah termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Maka dari sisi aturan, Arisan ini tidak masalah. Uang sayang ini separuhnya, Jina. Bismillah! Lagi-lagi, warga digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh manusia ini ditemukan tersebar di ruas sungai Jenes Sukoharjo dan sungai Bengawan Solo. Polres Sukoharjo dan Polresta Solo turun langsung menyelidiki temuan ini. Hasil forensik yang dilakukan di rumah sakit Dr. Muwardi Solo, penyatakan korban berjenis kelamin laki-laki. Korban memiliki tato bergambar naga. Tim forensik juga mengungkap bahwa korban merupakan seorang perokok. Kami sampaikan untuk tambahan, yang pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun, kurang lebih more or less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Saya ulangi, tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi waktu kematiannya adalah Kamis sampai dengan Jumat. Ini dari forensik ya, sekali-kali. Kemudian diidentifikasi bahwa si mayat ini saat hidupnya adalah perokok. Polisi masih terus mencari sisa potongan tubuh korban hingga ke hulu sungai. Polisi juga telah menyelidiki identitas dan memeriksa sidik jari korban. Puluhan remaja terlibat aksi penyerangan kepemukiman warga di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Ketika masa Unjuk Rasa memaksa masuk kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Peserta Unjuk Rasa ini ingin melaporkan aktivitas penambangan nikel tak berizin yang beroperasi di daerahnya. Eksekusi empat rumah berujung ricu. Para pemilik rumah menghadang dan melakukan perlawanan. Aksi saling dorong antara warga dan petugas pun tak terhindarkan. Sejumlah warga diamankan polisi karena memprovokasi dan menghalangi proses eksekusi. Di bawah pengawalan aparat gabungan akhirnya eksekusi berhasil dilakukan. Puluhan remaja terlibat aksi penyerangan kepemukiman warga di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Dengan menggunakan batu dan senjata tajam, mereka merosak rumah, kendaraan, hingga melukai dua orang warga. Aksi pengurusakan ini telah ditangani petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Dua pemilik lahan terlibat adu mulut akibat pengukuran tanah dilakukan tanpa izin terlebih dahulu. Untuk menghindari keributan semakin besar, proses pengukuran dihentikan sementara waktu. Konvoi kelulusan sekelompok pelajar SMP dihentikan petugas jaga kawasan agrowisata Pagilaran, Batang, Jawa Tengah. Petugas terkejut, karena dalam konvoi kelulusan ini, para pelajar membawa sejumlah senjata tajam. Dua pelaku perampokan minimarket nyaris dihakimi masa. Warga geram atas aksi pelaku yang juga menyekap tiga karyawan toko dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Meski sempat kesulitan, polisi akhirnya bisa mengamankan pelaku dari amukan warga. Diduga belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Seorang remaja putri dikeroyok empat remaja putri lainnya. Atas peristiwa tersebut, keluarga korban melaporkan para pelaku ke polisi. Seorang istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Korban dianiaya di hadapan sang anak hingga mengalami luka di bagian wajah. Video KDRT ini kemudian viral di jagad maya. Melihat korban tak sadarkan diri, pelaku melarikan diri. Keluarga korban kemudian melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ini ke polisi. Ibu lima anak ini menangis isteris. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Ia tak bisa membendung air mata. Setelah tahu, harus langsung ditahan dan meninggalkan kelima anaknya yang masih di bawah umur. Tidak ada yang menolok kami. Tolok kami. Di lokasi lain, putrinya juga berlinang air mata usai mendengar kabar soal nasib ibunya. Setelah video ini viral, Kapolres Nia Selatan lalu mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap tersangka. Gajati, Sumatera Utara, dan Kapolda Sumatera Utara pun langsung turun tangan dan memediasi pelapor dan tersangka hingga keduanya kini telah saling memaafkan. Keluarga menangis isteris saat jenazah nelayan yang tenggelam ditemukan. Korban tewas tenggelam setelah perahunya terbalik saat mencari ikan. Dua korban akhirnya ditemukan setelah empat hari tim SAR melakukan pencarian. Tergiur untung hingga miliaran rupiah, kasus kriminal aborsi ilegal makin menjamur. Salah seorang pelaku bahkan pernah dua kali keluar penjara atas kasus yang sama. Keluarga menangis isteris saat jenazah nelayan yang tenggelam ditemukan. Tersangka ada lima. Yang pertama, saudara Salimah S ini sudah dilakukan penangkapan dan penahanan juga. Ini adalah tersangka utama. Praktik aborsi ilegal kembali jadi sorotan. Lima orang langsung ditangkap dalam menggerbekan klinik aborsi ilegal di Durensawit. Praktik ilegal yang sudah berjalan selama satu tahun ini menggaet korbannya dengan beriklan secara online. Komplotan pelaku saling berbagi peran, mulai dari menghubungi pasien, menjemput, hingga melakukan praktik aborsi. Lalu pasien dijemput menggunakan mobil, dibawah kembang praktik. Sampai kembang praktik, pasien dilakukan pemeriksaan melakukan USB untuk mengetahui janin yang ada di dalam kandungan. Kemudian pasien dilakukan aborsi dengan cara dilakukan vaku. Dalam sehari, komplotan ini bisa meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dan fakta yang mengejutkan, pelaku utama tidak memiliki keahlian medis. Tersangka hanya belajar secara otodidak, lantaran pernah membantu seorang dokter. Pengunggapan kasus praktik aborsi ilegal di Jakarta Timur ini menambah panjang praktik ilegal serupa. Oh yang ditahui adalah dokter gigi. Berarti kalau untuk praktik aborsi itu? Tidak. Tidak tahu ya Pak? Bukan mau kenang. Artinya Bapak tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Oh yang Bapak ketahui bahwa memang dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi di Banjar, Celuk, Kabupaten Badung, Bali, menggegerkan publik dengan ulahnya. Menyimpang dari jalur keilmuannya, IKAW alias A nekat melakukan praktik aborsi ilegal. Tersangka tertangkap basah sedang melayani pasien yang akan menggugurkan bayinya. Dalam penyelidikan diketahui, pelaku tidak pernah membuka praktik dokter gigi. Pelaku bahkan tak terdaftar dalam ikatan dokter Indonesia. Sudah tadi adalah dokter gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam ini. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktik dokter giginya. Jadi dokter gadungan? Di belakang dokter gadungan itu memang dokter ya dokter gigi ya. Tapi ilegal, tidak memiliki izin. Maksudnya secara aturan yang berlaku, yang bersama-sama tidak melahat untuk melakukan praktik tersebut. Sejak membuka praktik di tahun 2020, tersangka telah melayani lebih dari 1.300 pasien. Ini diketahui dari catatan di kliniknya. Tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku pernah difonis 2,5 tahun penjara pada 2006 dan fonis 6 tahun penjara pada 2009 oleh pengadilan negeri dan pasar. Namun seolah tak jerah dengan hukuman yang pernah dijalani. Untuk ketiga kalinya, tahun 2020 pelaku nekat membuka kembali praktik aborsi ilegal lagi. Klinik aborsi ilegal di Jakarta Pusat ini telah menggugurkan kembali. 32.000 janin dan mengeruk keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Kalau kita hitung total dari 2017 yang ada, kita kalikan 6 hari per lima kali lima. Kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang di rupiah, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Saat digerebek tahun 2020, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dokter dan staff klinik serta satu tersangka, ibu janin yang baru saja melakukan aborsi. Yang mengejutkan, salah satu oknum dokter yang melakukan praktik aborsi ilegal hanya bergelar sarjana kedokteran yang belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagai dokter. Dan lagi-lagi, modus para pelaku dalam mencari pasien dilakukan secara online. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.